Allah itu deskripsinya apa? Dan kenapa manusia yang diciptakan kok bisa mengukur yang menciptakannya? Atau Allah tadi? Nah ini kan saking deskripsi manusia itu sendiri tuh mas Ini adalah modal kalimat sirus Seandainya kita membutuhkan korek Terus kita marki dengan sampah Terus sampah ini dengan korek ini kita bakar Jadi jenisnya kita ewan apa? Selamat malam Pak Darno Saat ini saya masih ada beban masalah berat Terutama finansial Bila membutuhkan keberatan Sangat diteropong Solusi ini doskundi Agar kita ini sangat terlepas Saking keprihatinan ini Ini kuatnya sih modal ini Bagi ini paling sehat Pak Tidak apa-apa Keluar ini bukan ahli teropong Bukan ahli Bukan ahli Bukan ahli Bukan Bukan Tadi wangsel malah datang karma Tapi saking resiko Kalau itu Tidak ada beban hidup Saking finansial Saking Bukan Itu adalah resiko saking hidup ini Bukan Biasanya tiang ini Bebani dengan finansial Berarti ya Kata hutang Tidak salahnya kok hutang Mungkin orang hutang Yuranti hutang Yuranti beban tentang finansial Tidak ada Tidak ada tiang ini Kok rezeki yang lainnya Kadus mangan Angel dan sebagainya Ini jangan-jangan wangnya ini Males Merdamel Berarti saat ini Tiang ini Dengan kemajuan zaman Malah tiang ini Wangsul ini Kebelakang Tidak ada yang dibuat ritual Ritual Kaya mbak ini Tidak ada yang buatan pas Nanti kaya mbak ini Malah mengedepankan ritual Tapi kasusnya Tidak ada yang Hanya rohani yang dipakani Tapi jasmani Tidak ada yang diperhitungkan Kedai kan yang buatan gadah Ada yang Pendamelan kan Mesti dikatakan Yang pun tidak ada pendamelan Pun kerja Gaji ini Misalnya 1 juta Tapi caranya 1 juta setengah Gula keperan Tidak ada yang Maksudnya 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 Jadi buatan sagat Yang ini Kepar kapiran Terus melebutin ke rohanian Malah rusak Malah Malah ini Dari yang menginggung Mereka apa? Jasmani Tanpa diperdulikan Yang kita Kedepankan adalah Rohani Lalu Makanan Itu Jasmani Makanan beras Terus Beras Tidak 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 Hanya 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 Pertanyaan saya Satu ya Pak Darno kan Biasa menyembuhkan orang sakit gigi tapi ini untuk Dewi Loro Marekno kangelan sehingga pengkali yang itu tiang nih pak tapi mbaknya itu misalnya misalnya saya ikut orang dua saya sudah pimpin selamatan saya ratikan ini-ini-ini tapi saya ratikan itu ibaratnya tidak ruwak kecil-kecilan kalau saya tahu orang dua sudah sampai ngomong orang dua ini ngomong orang nyekel tapi mbaknya itu yang nanti di ruwak mbaknya itu tidak tidak berhasil, mbaknya itu pengaruh mbaknya itu hubungannya kali pertanyaan yang saya ingin sepindah jadi saya inginkan itu kumpulan itu sering disuruhi saya ingin mengubati tiang sakit untuk 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 saya ingin mengubati jawabannya saya inginkan itu ibaratnya saya kelilipan kalau saya ingin sakitnya saya ingin mengambah semua kebanyakan itu ini yang di lebetakan ceritakan tentang kesaktian dan keilmuannya tapi dibalik itu semua kan nggak sih ada wali-wali nabi-nabi yang berlalu contohnya, itu nabi Ayub ini kan tiang terusnya penilaik oleh Pengeran ini kalau sakitkan, nggak bisa menambahkan ini merupakan apa, mbak itu masih memapankan alam ke Manungsan oh nggak Pak, nabi Ayub ini agamanya nggak apa, mbak? nggak, ada yang ngomongin saya sakitkan ceritakan oh nggak ngomongin nggak? nggak terus saat ini ngomongin nabi Ayub, nabi Ibrahim, mbak sehingga akhirnya menutuskan islam juga agamanya nggak apa nggak ngomongin terus nabi kita, mbak, nabi kita, Muhammad ini kan 40 tahun baru melebeti islam nah saat ini 40 tahun, mbak, agamanya nggak apa nah ini perlu dipertanyakan harus belajar terus ini dari Mas Haris Pak Darno, jika Allah itu maha tahu kenapa masih menguji manusia itu beriman atau tidak kan sebenarnya sudah tahu seinyalanya Gustawah malah itu pasti Gustawah yang menguji, Gustawah yang membuat, dan lain sebagainya orang yang menungkannya sudah dikak salirah jangkap sebenarnya ini harus menguji apa apa? ngerti Urib ini rumah yang bisa dikak salirah jangkap kok si rumah yang bisa diuji pernah nyewa apa? di Gustawah ngerti kalau nyatakan ini kalau diberikan uang 1 juta dan nggak berjeki tapi kalau diparingi lorong untuk siji sampai dikak salirah jangkap bahkan ditebus dengan uang 1 juta kadang-kadang nggak bisa menyembuhkan lu kok mau ini Gustawah malah mengujian? ujian yang mudahnya apa? Allah itu tidak akan menguji manusia itu ya, bergabung pun nonton dalil Gustawah orang bakal merubah takdirah menungkannya aku kecebo takdirah menungkannya aku belum merubah takdirah diw ngerti Gustawah ini namun menang malah menguji lah, tak tanya nurepmu diw kuwi kok terus nyala itu Gustawah menguji kenapa Gustawah ini aku tukang uji? kira-kira sampai nyalakan pangeran ini orang-orang pesan yang merubah walaupun itu saya sarananya bapak dan ibu ini kan buat ini yang tentu ini kan Rian pesan karena aku lahir sepain jaluk kuning loh Gustawah dikparingi jeneng Indra kan buat ini yang tentu kan itu setelah jadi, setelah ada di dunia ya eh diponelah jengahkan saking Pak Rahmat kali rokok gitu nopon nopon lu iya 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 terus makanan yang disarankan, yang dianjurkan bagi para pelaku spiritual yang dianjurkan, yang penting makan itu orang kaken, terus kalau dipangan itu orang muntah itu yang dianjurkan, jadi ingatkan intinya ini urep itu buat kamu makan, yang makan kamu urep itu yang dianjurkan, jadi buat kamu makan makanan-makanan khusus oke saya masih memberikan pertanyaan dari telegram karena kemarin teman-teman ngirim 147 pertanyaan, ini cuma kita ambil beberapa dulu babakan makna sebenarnya Hong Wilaheng, ini kita tinggalnya pas dipentang letakkan oleh Pak Tarno ini sudah dijelaskan, Hong Wilaheng ini maknanya apa Pak? ini berarti biar-biar, biar-biar, soalnya yang Jawa ini memaknai Hong Wilaheng sekarang yang membawa orang lainnya, itu dibentuk-bentuk seperti itu, Hong Wilaheng ini, kalau memiliki witi, samukawis dan pemawan, ini wajib hukumnya karena Hong Wilaheng ini seperti temannya, bosan asli Jawa ini maknanya, Hong Wilaheng ini seperti teman-teman, ini seperti teman-teman jadi dari kesubungan dari Tuhan, itu adalah urep sekarim bawono langgeng, urep ini ini wajib atau menang, urep ngalam dunya, saya sini jadi inti, urep ini adalah untuk memenuhi jagad raya ini, di bahasa ini usahakan dengan adanya Tuhan, menciptakan orang itu hidup dan hidup ini ini, yang menjadi bahasa agama ini ku kolifah ini ku Hong Wilaheng, sami mawon kali rahayu sagung dumadi jadi diwetan ini, rahayu adalah dengan berjalannya darah jadi rah ikang hayu rah ini ku pertanda urep male dengan kehidupan sagung rahayu sagung dumadi sehingga sagung dumadi tidak sampai diwetan ini diwetan ini, kita akan berbawa karena alam ini diwetan itu urep dan dumadi alam ini itu sangat kehadiran itu sangat kehadiran itu sangat kehadiran ini rahai itu ku tetapi, saya pasti tidak menangkan urep ini ku sami mawon bismillahirrohim manirohim bisnis itu kelawan tidak menyebut asma tapi jeneng lah itu pengeran kelawan menyebut asma urib rohman dan rohim nah melas asih itu saya melas asih saya melas asih itu sekaring bawono langgang ini jadi antara orang yang wilaheng sekaring bawono langgang kalau rahayu sagung dumadi kalian bismillahirrohmanirrohim ini maknanya sami kita tetap percaya urib ini kalau orang yang urib ini ngayomono alam lansak isi ini jadi intinya ditarik kesana semua ya pak sudah ya merikul, cuma caranya nyebutnya mau benten-benten jadi yang jauhnya dari agama dari si arkon ini bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim rahayu sagung dumadi rahayu sagung dumadi karena itu dengan tenaga bismillahirrohmanirrohim itu berarti yang jelas ada deskripsinya contoh rokok itu deskripsinya adalah tembako dan kertas jadi satu campur cengkeh dan lain sebagainya itulah rokok pertanyaannya Allah itu deskripsinya apa dan kenapa manusia yang diciptakan kok bisa mengukur yang menciptakannya atau Allah ini kan saking deskripsi manusia itu sendiri tuh mas ini kan juga modal kalimat sirus saat ini aku membutuhkan korek terus korek itu marki dengan sampah terus sampah ini dengan korek ini aku bakar jengan mesti kulu ini ewan apa ewan obong-obong obong sampah itu nah itulah selama ini yang dipahami tiang ini Tuhan itu padahal semestinya saya itu enggak membakar sampah itu yang membakar siapa? korek api atau api itu api itu ditimbulkan dari mana? dari korek anggil anggil tapi jengan melihat AKKT kulu ini obong-obong padahal kulu ini hanya sarana membakar korek nah korek itu mempercikan api api yang membakar seperti ini sampah ini mbak Andewe mengklaim seorang nah mengklaim itu lah Tuhan sendiri ya hasil klaim-klaiman itu betul tapi lihat yang meningkali kulu pak Darno obong-obong padahal kulu ini enggak merasa obong-obong masih ngobong-obong tetap api ini wau oke saking Mas Tegar ini ada tiga pertanyaan pertanyaan pertama arti dari Manung Galing Kaulo Gusti itu apa pak Darno? apakah Manung Galing Kaulo Gusti itu beneran ada? dan hukum dari mengikuti ajaran itu apa? kalau mau mengenali Manung Galing Kaulo Gusti ini Manung Galing Kaulo Gusti kalau rakyat ini tunduk seperti ini pemerintah ini itu Manung Galing Kaulo Gusti tapi yang kalau alami di Kerantan saya juga mengenali Manung Galing Kaulo Gusti ini yang saya pelajari Manung Galing Kaulo Gusti Manung Galing Kaulo Gusti ya terserah apa? terserah ini contohnya seandainya ini saya takdir maling saya membutuhkan sakit bantah ya memang maling itulah yang harus saya kerjakan nah ini saya sentiasa ini Manung Galing Kaulo Gusti jadi kalau saya ngantuk saya berhenti saya berhenti saya berhenti saya berhenti tapi ini Manung Galing Kaulo Gusti ini antara bawahan dan atasan menjadi satu atau bawahan itu taat pada pimpinan itu Manung Galing Kaulo Gusti tapi ini Manung Galing Kaulo Gusti kita itu menindak menindak menindakno titah urib ini kupia mbak dengeran jadi yang paksa Mas Indra ini ya mungkin karena Manung Galing Kaulo Gusti harus mencari yang dinamakan rezeki yang halal dengan cara halal itu artinya memeras keringat membanding tulang tapi kan jenian diparingnya akal dengan mengembangkan akal ini ini kan mendambal channel youtube nah itu juga salah satu untuk mencari rezeki dari Tuhan itu nah itu yang dimaksud Manung Galing Kaulo Gusti ingatan jadi hidup ini mengembangkan hidupnya sendiri jadi Manung Galing Kaulo Gusti tidak hanya soal diri kita dengan Tuhan saja luas 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 Manunggal mawon orang mangan jajal ngerti lho ini urusannya tetap urusan mangan artinya apa? memakmurkan jasad ini biar apa? lu langgang oleh merasakan hidup harus kalau Manunggal kalau lu pasti tidak kalau luas itu L humming 건�driven sampai sabit n itu the p those